Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah, baru-baru ini Brand Usut Punya Usut Peluncuran KRI K4625 Yang kemarin sempat heboh Diresmikan Pak Prabowo Diresmikan Bapak Kaharudin Cenot Nah, bagaimana nih respon dari NAVAL? Jadi, berita peluncuran KRI K4625 ini Juga direspon oleh berita NAVAL News Jadi, NAVAL Teknologi NAVAL Bukan kaleng-kaleng, media yang bukan abal-abal Jadi, media Perancis ikut mengomentari Peluncuran KRI K4625 buatan PT.PAL Nah, kira-kira komentarnya bagaimana, Brand? Komentarnya yakni Keberhasilan KRI K4625 menurut NAVAL Itu tidak lepas dari dukungan dari dermak Jadi, tanpa dermak katanya NAVAL nih KRI K4625 tidak akan sukses atau tidak semulus Atau tidak segahar kalau tanpa dermak Menurut NAVAL, perusahaan dermak TIRMA Mengumumkan selama indeks Asia tahun 2019 Bahwa mereka secara resmi Dianugahi kontra untuk pengiriman C-series combat suit Lengkap untuk 4 kapal KCR60 yang kemarin ya Salah satunya sudah diresmikan oleh Bapak Prabowo Jadi, menurut NAVAL, usut punya usut Unit kelima dan keenam ini akan menampilkan teknologi yang lebih canggih Dibandingkan dengan 4 kapal KCR60M pertama Unit keempat telah ditugaskan pada tahun 2019 Tepatnya Juli tanggal 27, Brand Nah, jangan bangga Ini ada katanya NAVAL Ada keterlibatan dermak Dalam pembuatan kapal cepat rudal Buatan PT.PAL yang paling anyar tahun 2021 ini Nah, bagaimana Brand menurut kalian terkait NAVAL mengomentari sedikit peluncuran kapal cepat rudal Buatan PT.PAL Indonesia Silahkan cerit-cerit di kolom komentar Nah, selain itu Kecanggihan dari kapal KRI KPA 625 Yang diluncurkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada minggu 5 Desember kemarin Rupanya memiliki spesifikasi yang lebih mumpuni Dibanding pendahulunya Ya, karena Terman Denmak ini Bapak Prabowo menyebutkan dalam sambutannya Tanpa kekuatan maritim yang kuat Tidak mungkin negara kita kuat Ditopang dengan industri pertahanan yang kuat Agar kita menjadi negara yang mandiri Seperti itu Selanjutnya, Pak Prabowo juga menyampaikan Kita punya cita-cita besar Harus jadi tuan di laut Harus jadi tuan di darat Dan harus jadi tuan di udara kita sendiri Nah, ini udaranya kayaknya belum brand Bercanda Oke, Pak Prabowo juga menyebutkan Kita bersahabat dengan semua negara Tapi kita akan mempertahankan kedaulatan Dan segala cara dalam siaran persnya Saat peluncuran KCR 60 ini, breh Nah, kapal KCR 60 memiliki panjang Kurang lebih 60 meter Dan lebar 8,1 meter Kapal tersebut mampu mengakomodasi Kru sebanyak 55 prajurit TNI Angkatan Laut Dan memiliki berat kurang lebih 500 ton Dan dapat melaju dengan kesempatan maksimum 28 knot Pada kondisi full load Serta endurance Atau 5 hari Jadi kondisi gaspol lah Brand bahasa kalian yang Yang awam-awam ini Maksudnya di saat di gaspol Kayak suprafit kalian itu loh Kecepatannya mencapai 28 knot maksimal Kapal ini memiliki daya Jelajah 2400 nautical mil laut Pada kecepatan 20 knot Selain diluncurkan KCR 60 meter kelima ini Selanjutnya akan menjadi Berbagai serangkaian proses pengujian Dari para ahli dan teknisi Sebelum diserah terimakan Atau berdinas di jajaran TNI Angkatan Laut Sebagai pengguna Ataupun yang mengoperasikan kapal ini Dalam hal persenjataan Nah, ini yang wajib kalian Sima lah brand Denak ikut ini Kira-kira senjatanya dikasih apa Apakah kopong Apakah ini ada senjata Ya, tentunya ada senjata Sesuai yang digembar-gemborkan KRI KPA 625 ini Dilengkapi dengan Senjata Angkatan Laut BAE System 57mm MK110 Secara internasional Dikenal sebagai Senjata Bofors 57MK3 Nah, ini salah satu Kekuatan yang bukan kaleng-kaleng Memberikan kemampuan bertahan yang tinggi Dan kebebasan taktis Di semua tingkat konflik Klaimnya BAE System Seperti itu Brand Dalam skenario pesisir Meriam harus memiliki kemampuan Untuk menghadapi Ancaman yang Tidak mungkin dilakukan Dengan sistem Meriam konvensional Kelangsungan hidup Dalam lingkungan seperti itu Membutuhkan sistem senjata Yang sangat fleksibel MK110 57mm Memiliki fleksibilitas ini Dan membuktikan dengan fakta Bahwa ini adalah Meriam Dek pilihan untuk Kapal pemotong Keamanan Nasional Penjaga Pantai Amerika Serikat Dan kapal pemotong Patroli lepas pantai Serta untuk Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat Juga menggunakan senjata ini Peluncuran KRI KPA Rupanya menjadi Surutan naval Terutama Bahkan media Therma Ikut memberikan Soal armada baru TNI Angkatan Laut ini Menurut PT Pal Kapal-kapal ini Dilengkapi dengan Sistem persenjataan Yang lengkap Seperti radar pengawas Nah ini yang penting Radar pengawas Ada sistem EFF Ada CMS Ada Mind Gun 57mm Juga dilengkapi Surface to Surface Mind Seal Launcher Juga dilengkapi dengan Secondary Gun 20mm Juga dilengkapi dengan Sistem EMS Dan Decoy Launching System Nah ini Banyak sekali Karena ya itu tadi Ada Therma Yang ikut ambil Dalam pembuatan KCR 60 Buatan PT Pal Surabaya ini Nah dapat berlayar 5 hari Dan melakukan Berbagai misi Seperti perang Anti permukaan Dan patroli lepas pantai Di perairan teritori Indonesia Dan zona ekonomi eklusif Dengan perbatasan Dongfeng Kaleng-kaleng Seperti itu Tak hanya itu saja Brand Therma Naval News Juga menyebutkan Bahwa selain fungsi Yang sudah disebutkan Mimin tadi KCR 60M Buatan PT Pal Surabaya ini Memiliki fungsi tambahan Untuk melakukan Kegiatan pengawasan Serta pencarian Dan penyelamatan Atau SARS Jadi selain untuk Perang Juga bisa Untuk misi penyelamat Atau SARS Brand bisa untuk Mencari yang hilang Misalkan kalian hilang Bisa dicari dengan Kapal ini Bercanda Nah untuk Spesifikasi KCR 60M ini Mempunyai panjang Keseluruhan Atau LOA Kurang lebih 60 meter Panjang garis air Ada 54,82 meter Mempunyai lebar 8,10 meter Dan tinggi 4,85 meter Drop Dengan muatan penuh 2,60 meter Brand Nah untuk perpindahan Brand mencapai 460 ton Kecepatan maksimum 28 knot Atau disaat Gas polnya 28 knot Dan kecepatan Jelajah Atau idealnya 20 knot Nah brand Itu tadi Pembahasan admin Seputar Peluncuran kapal cepat Rudal Petipal Surabaya Mendapatkan Respon dari Naval Perancis Atau media yang Bukan abal-abal Dari Perancis Jadi pernyataannya Seperti yang sudah Disebutkan Mimin tadi Bagaimana brand Menurut kalian Apakah bangga Atau bagaimana Silahkan Cerot-cerot Di kolom Komentar Nah brand Oke sekian dulu Video dari Amanda Channel Jangan lupa Like, share, komentar Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next Stay byee Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax